Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati para asisten Jakarta Timur Yang kami hormati para pejabat di lingkungan kota administrasi Jakarta Timur Yang kami hormati para jamat dan lurah sekota administrasi Jakarta Timur Yang kami hormati ketua panitia penerimaan peserta didik baru Yang kami hormati ketua forum komunikasi kecamatan sehat Wilayah 1 kota administrasi Jakarta Timur Serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas berkat rahmatnya Kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat hadir Baik secara langsung maupun dari Pada hari ini selasa 25 Mei 2021 Dalam acara sosialisasi penerimaan peserta didik baru Tahun pelajaran 2021-2022 di wilayah kota administrasi Jakarta Timur Bapak Ibu yang kami hormati acara selanjutnya Laporan kepala suku dinas pendidikan wilayah 1 kota administrasi Jakarta Timur Kepada Ibu Linda Romaluisi Regar Dengan hormat disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semuanya Yang kami hormati wali kota kota administrasi Jakarta Timur Bapak M. Anwar SSIMAP Yang kami hormati Asisten pemerintahan kota administrasi Jakarta Timur Yang kami hormati Bapak Asisten Kesra kota administrasi Jakarta Timur Yang saat ini berada di SMK Negeri 51 Jakarta Yang kami hormati Kepala Bagian Asisten Kejahteraan kota administrasi Jakarta Timur Yang kami hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan kota administrasi Jakarta Timur Yang berada di SMK 51 Yang kami hormati Bapak Kepala Suku Dinas Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur Yang kami hormati Para camat se-kota administrasi Jakarta Timur Ada 10 camat Yang kami hormati Para tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Jakarta Timur Para lurah se-Jakarta Timur beserta jajarannya Para ketua RW dan RT se-Jakarta Timur Dan yang kami hormati adalah Forum Komunikasi Komite Sekolah Kota Administrasi Jakarta Timur Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur Kadirat Tuhan yang Maha Kuasa Karena kita diberikan kesehatan Sehingga kita bisa berada di tempat ini Dan di SMK Negeri 51 Jakarta Dalam rangka sosialisasi penerimaan Peserta didik baru tahun 2021-2022 Bapak Wali Kota yang kami hormati Kami melaporkan bahwa sosialisasi ini adalah yang kedua kali Sosialisasi yang pertama kami sudah lakukan pada Rakor Wil Pada tanggal 2020 pada hari Kamis minggu yang lalu Tetapi atas se-Ijin Bapak Wali Kota Kami mengucapkan terima kasih Karena berkenan Bapak untuk memberikan kami Kesempatan yang kedua kali untuk mensosialisasikan Karena kami merasa pada waktu hari Kamis yang lalu Belum begitu maksimal karena waktu yang terbatas Akhirnya atas se-Ijin Bapak kami melakukan sosialisasi yang kedua Karena kami berpikir informasi tentang PPDB ini Harus sampai kepada masyarakat Kepada masyarakat artinya sampai pada Tatanan pemerintahan yang paling rendah Akhirnya kami juga sudah bekerja sama Dan berkolaborasi dengan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Secara maraton kemarin kami sudah rapat dengan Kasudin Dukcapil Untuk masalah-masalah yang terkait dengan kependudukan Hari ini pun dari Dukcapil juga akan memberikan informasi-informasi Kepada masyarakat yang hari ini kami undang untuk pertemuan ini Dan hari Kamis besok juga kami akan bersama-sama dengan Dukcapil Untuk bersama-sama dengan semua Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri Hal ini kami lakukan agar masalah kependudukan Tidak begitu banyak nanti ketika PPDB berlangsung Kami sadar bahwa PPDB ini sangat berhubungan erat dengan masalah kependudukan Sehingga kami merasa bahwa mitra kami sebagai Kasudin Dukcapil kami merasa sangat penting untuk memberikan informasi-informasi Untuk meminimalisasi segala permasalahan yang mungkin akan muncul pada waktu PPDB nanti Demikian laporan yang kami sampaikan Mohon berkenan Bapak memberikan arahan Motivasi dan sekaligus Membuka kegiatan sosialisasi PPDB yang hari ini dilakukan di dua tempat Di SMK Negeri 48 Jakarta Dan SMK Negeri 51 Jakarta Bambu Apus Mereka secara relay akan bersama-sama dengan kita Demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sukurinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur Atas laporan Hadirin yang berbahagia acara selanjutnya Marilah kita simak bersama Sambutan wali kota-kota administrasi Jakarta Timur Sekaligus membuka acara secara resmi Yang terhormat Bapak M. Anwar SKSI MAP Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Asisten Administrasi dan Kesera Setku Administrasi Jakarta Timur Yang hadir di SMK 51 melalui daring Pala Sukurinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur Pala Sukurinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur Yang menemani Pak Ajan Kesera Pala Pejabat Tingkat Kota Pak Camat Duransawit Pak Lurah Kender Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah FKKS Kota Hatrisya Jakarta Timur Bapak Yus Maredi berserta jajaran PLT Kepala Sekolah SMKN 48 Jakarta Ibu Mary Dalisna MPD Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021-2022 Kota Hatrisya Jakarta Timur Bapak Agus Silis Janto Para Tenaga Pendidik Bapak Ibu hadir berbahagia Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur Kira Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Atas limpa nimat rahmatnya kepada kita semua Sehingga di pagi yang berbahagia ini Di pagi yang indah ini Kita masih berikan nimat sehat Nimat iman Meskipun di tengah pandemi COVID-19 Kita dapat hadir Di SMK 48 Jakarta Timur Dalam keadaan sehat walafiat Hadirin yang berbahagia Pelaksanaan PPDW Tahun 2021 ini Memiliki beberapa tujuan jangka panjang Yang ini membentuk Kestaraan, kesempatan Untuk semua warga Dari seluruh latar belakang Demi memperoleh pendidikan Berkualitas di DKI Jakarta Pembentukan sekolah-sekolah negeri Dengan varian siswa yang tinggi Disertai dengan rasa gotong royong Untuk maju bersama menuju generasi yang berkualitas Hal ini mengingat situasi kota Jakarta Terkait PPDW saat ini Dan minat masyarakat Untuk masuk sekolah negeri sangat tinggi Sistem hunian penduduk Kota Jakarta Timur Sebagai kota metropolitan Yang sebaran penduduknya Yang tidak merata Tetapi kita harus berusaha Memberi pelayanan terbaik Tadi disampaikan oleh Kasudin Pendidikan I Kita menibatkan mitra kita Kasudin Pendudukan Jatah Sipil Kenapa terkait dengan Jornasi dan De jura de facto Mereka tidak mengerti Pak Jadi ketika mereka tinggal di kalender Secara fisik tinggalnya Tapi de facto nya ada di wilayah Ramadjati Mereka tidak paham Saya tinggal saya Pak Wali saya kan tinggalnya di Duransawit Kok saya tidak bisa Masuk di daerah Duransawit Ini permasalahan harus dijelaskan di forum ini Bu Linda ya Supaya Semuanya mengerti Tidak ada lagi yang SMS-SMS Sematakan Saya dipersulit dan sebagainya Padahal semua tersistem dengan baik Hanya sistem yang dibuat ini Mereka tidak mengerti Harus seperti apa Baik dia harus memasukkan datanya Dan data seperti apa yang dimasukkan Nanti bisa dijelaskan oleh Nuk Capil Pak Nur Rahman Adina berbahagia Perlu saya sampaikan Bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini Dilaksanakan melalui sistem Jaring atau online Yang dilaksanakan dari rumah masing-masing Tanpa berbembur di sekolah Nanti secara teknis Akan disampaikan melalui sosialisasi Pada hari ini Adina saya banggakan Untuk mengkomodir potensi-potensi Yang ada di masyarakat Maka pelaksanaan PPDB Dilaksanakan dengan memperhatikan Beberapa aspek atau jalur Antara lain yang pertama Prestasi Orang sering mendengar Bulindah jarus prestasi Apa sih jarus prestasi sebenarnya Mungkin nanti dibahas Di sosialisasi Jangan bicara Kita Mereka harus tanya Harus ngerti Silahkan Ini buka aja Mungkin Pala Lurah Pala Camat Karena kemanapun Warga pasti nanyanya Lurah Camat Wali Kota Dengan mungkin lari ke Kasudin Karena mendekat dengan masyarakat Adalah Lurah Pertama Prestasi Memberikan apresiasi Terhadap anak Yang telah berprestasi Baik secara akademis Maupun Non-akademis Contohnya non-akademis apa Olahraga Atlet dan sebagainya Dua Afirmasi Memberikan kesempatan Yang lebih besar Bagi anak Dan keluarga Yang tidak mampu Tiga Zonasi Memberikan kesempatan Bagi anak-anak Yang berdomisili Di dalam wilayah Zonasi Yang telah ditapkan Dengan prinsip Untuk mendekatan Domisili anak Dan lingkungan sekolah Ini secara data Secara tipe tinggal Pastikan kita De facto kan Yang ada di Pak Nur Kan tercatat Orang ini tinggal Tapi mereka gak ngerti Berangkat anggapnya Yang setia tinggal Di daerah sana Padahal secara deural De facto nya tempat lain Mereka maksa Untuk masuk disitu Jadi tolong dijelaskan Pak Nur ya Pak Bulinda ya Yang empat Memberikan kesempatan Untuk anak-anak Dan keluarga Yang orang tuanya Pindah tugas Dan orang tuanya Guru Ini saya sering Menghadapi nih Anaknya Pangdam Anaknya Dandim Ini masalah juga Bulinda nih Sayanya pusing nih Kemarin saya sampai Tersinggung sama global Saya sampaikan Saya gak akan datang lagi Ke global Untuk kegiatan Karena satu anak Panglima Mau sekolah situ Gak bisa Pak Mukhtar tau Sampai Dandim datang Sampai Meskipun sekolah swasta Tapi kan tetap Binaannya di wilayah kita Saya bilang Tolong sampaikan Tambah bangku satu lah Gak enak Gak bisa Pak Wal Yaudah Saya bilang Pak Mukhtar Udah lah Kalau kegiatan Gak usah undang saya Masa Kita gak dihargai Kan kita jaga Kemitraan dengan TNI Polis Sampai mereka tersinggung Mereka beranggapan Kok Pak Walikota Gak bisa bantu Bapak iya Hanya sekolah Neka dan Paut Demikian dapat Saya sampaikan Kiranya pelaksanaan PPDB tahun 2021 Dapat berjalan Dengan lancar Dan mendapat Hasil yang terbaik Untuk masyarakat Jakarta Timur Pada khususnya Dan DKI Jakarta Pada umumnya Saya berharap Informasi Yang didapatkan Pada kegiatan Sosialisasi PPDB Hari ini Dapat disampaikan Kepada masyarakat Yang memiliki Putra Putri Untuk melanjutkan Sekolah Yang diinginkan Tentunya Saya harap Ada dialog Interaktif ya Bulinda ya Kita boleh Menyampaikan Hal-hal Lebih baik Feedbacknya Mereka menanyakan Apa tentang PPDB Dan sampai kita Bicara terus Mereka ngantuk Udah tinggal Laptopnya Percuma Kita udah yang kedua Kali kan hari ini kan Minimal itu Pak RW mengerti Pak Lurah Bu Lurah Mengerti Jadi Ibu juga PRnya gak terlalu berat Baik Demikian Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PPDB Tahun 2021 Saya nyatakan Dimulai Saya berdoa Kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa Kiranya Pelaksanaan PPDB ini Dapat berjalan Dengan lancar Sesuai dengan Yang kita harapkan Bersama Sehingga masyarakat Tidak kebingungan Defaktonya Dijurah seperti apa Terus saya harus Berbuat apa Terus disampaikan Ada berapa Empat kriteria Karena keadaan Kondisi Prestasi Ya Itu tentunya Menjadi perhatian Kita bersama Dan saya harapkan Para kepala sekolah Pekah dengan masalah ini Jangan sampai Lapornya ke saya terus Jadi kasihan Orang dipimpong-pimpong Sekarang saatnya Kita lagi Pandemi COVID Ekonomi kontraksi Setengah sulit Masyarakat Berikan arahan Berikan pengertian Pemahaman Bantu Pesan Pak Gubernur Jangan sampai mereka Terasa dipersulit Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kami ucapkan Kepada Bapak Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur Atas Sambutan Demikianlah Acara pembukaan Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021-2022 Di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Acara dilanjutkan Dengan paparan Materi Sosialisasi Oleh Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021-2022 Kota Administrasi Jakarta Timur Atas perhatian Kami ucapkan Terima kasih Milahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Asisten Kesejahteraan Administrasi Jakarta Wilayah Jakarta Timur 2 Yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Timur 2 Yang terhormat Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Yang terhormat Para camat Dari Sipayung Ciracas Pasarbo Ramadjati Dan Makassar Yang terhormat Para Ketua PKK Yang terhormat Para Ketua FKKS Yang terhormat Para Kasih Kasubag Dilingkungan Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Timur 2 Yang terhormat Para Elurah Yang terhormat Para Kasatlak Pendidikan Kecamatan Yang terhormat Para Ketua RW Yang terhormat Para Ketua RT Serta Bapak Ibu Hadirin Undangan Yang berbahagia Puji Serta Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Yang karena Kuasanya Memberikan kita Nikmat Iman Nikmat Sehat Sehingga pada Pagi Menjelang Siang Hari ini Kita bisa Berkumpul Bersama Baik Secara Daring Maupun Luring Untuk Mengikuti Dan Dengarkan Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB Tahun Pelajaran 2021-2022 Bapak Ibu Hadirin Yang saya Hormati Marilah Kita Dengarkan Sambutan Dan arahan Dari Asisten Kesejahteraan Administrasi Jakarta Timur 2 Kepada Bapak Haji Alawi Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Syukurillah Al-Animatillah Al-Ahamdulillah Wala Wata Illa Billah Pada Terhormat Syukur Linas Pendidikan Wulayah 2 Bala Suku Dinas Pendidikan Dan Catatan Sipil Tau yang mewakili Para Camat Tentunya Di Wulayah 2 Damatipayung Ciracas Pasarbo Ramadjati Dan Makassar Ya Para Tua PKK Kecamatan Kecamatan Kelurahan Ketua FKKS Se Jakarta Timur Para Kasih Kasubag Di Lingkungan Sudin Pendidikan Wulayah 2 Para Lurah Para Kesetak Pendidikan Kecamatan Para Ketua RW Para Ketua RT Hadirin undangan Yang berbahagia Yang saya Hormati Yang saya Banggakan Puji Syukur Kedat Allah Tuhan Maha Kuasa Alhamdulillah Pada siang hari ini Kita diberikan Nikmat Sehat Sehingga Bisa Bertemu Di tempat ini Ada juga Melalui Zoom Kemudian Secara daring Maupun Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru Atau PPDB Tahun Pelajaran 2022 Lagi rapat Ini Lagi rapat Di handphone Untuk tahun ini PPDB Dilaksanakan Secara daring Online PPDB Dari Rumah Untuk Posko Pelayanan Secara daring PPDB Ada di Sekolah Masing-masing Dan Posko PPDB Secara daring Studin Pendidikan WL2 Ada di SMP Negeri 103 Jalan R.A. Fadilah Cijantung Dalam Kesempatan Ini Saya Sampaikan Kepada Para Cahmat Dan Lora Para Ketua PKK Ketua RW Ketua RT Agar Dapat Membantu Penyampaian Informasi Terkait Pelaksanaan PPDB Tersebut Pada Warga Masyarakat Dan Selanjutnya Mari Bersama Kita Dengarkan Dan Kita Simak Sosialisasi Yang Akan Disampaikan Oleh Para Sumber Kita Dan Kita Niatkan Bersama Sama Untuk Mendukung Kegiatan PPDB Supaya Berjalan Dengan Aman Dan Lancar Semoga Allah Subhanahu Atla Tuhan Maha Kuasa Meridui Usaha Kita Semua Demikian Hinda Paksa Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Bapak Haji Alawi Yang Sudah Memberikan Sambutan Dan Arahannya Kita Lanjutkan Bapak Ibu Peserta Undangan Yang Saya Hormati Yaitu Penyampaian Materi Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB Tahun Pelajaran 2021 2022 Yang Akan Disampaikan Oleh Kepala Seksi Dikdas Dan PKLK Sudin Wilayah Jakarta Timur 2 Kepada Bapak Sabto Dipersilahkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Bapak Asisen Keserah Wilayah Jakarta Timur Yang Kami Hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kotmin Jakarta Timur Yang Kami Hormati Para Camat Dilingkungan Wilayah Jakarta Timur 2 Camat Ciracas Camat Cipayung Camat Pasar Bu Camat Keramat Jati Dan Camat Makassar Yang Saya Hormati Forum Ketua RW Dan Toko Masyarakat Yang Kami Hormati Izinkan Kami Menyampaikan Sosialisasi Tentang PPDB Yang Akan Dibuka Tanggal 7 Nanti Mungkin Bisa Dibantu Untuk Menampilkan Slide Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021 2022 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Informasi Ini Meliputi Semua Jinjang Pendidikan Dari Tingkat Paut TK Tingkat SD Tingkat SLB Tingkat PKBM Tingkat SMP Tingkat SMA Tingkat SMK Tujuan Jangka Panjang PPDB Itu Membentuk Keseteraan Kesempatan Untuk Semua Warga Dari Seluruh Latar Belakang Demi Memperoleh Pendidikan Di Yang Berkualitas Di DKI Jakarta Membentuk Sekolah-sekolah Negeri Dengan Variasi Seswa Yang Tinggi Disertai Rasa Tanggungjawab Gotong Royong Untuk Maju Bersama Asas Dan Tujuannya Asasnya Adalah Objektif Transparan Akuntable Kemudian Tujuan PPDB 2021 Penyempurnaan Dan Pengembangan Konsep PPDB Dua Pelibatan Lebih Banyak Stakeholder Masyarakat Tiga Penyampaian Informasi Seluas-luasnya Kepada Masyarakat Untuk Menentukan Pilihan Sekolah Yang Sesuai Konsep PPDB 2021 Telah Melibatkan Berbagai Stakeholder Dalam Perencanaannya Perhatikan Dari Dinas Pemerintah Dari Wakil Orang Tua Dari Pejabat Pemerintahan Juga Dari Unsur Sekolahan Dasar Hukumnya Penentuan PPDB Adalah Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peserta didik Baru Pada Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Sekolah Kejuran Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kebijaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 COVID-19 Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Penerimaan Peserta didik Baru Kebijaksanaan PPPD Kebijaksanaan Kebijakan PPDP Dari rumah Jadi PPDP Secara Online Atau Daring Jadi PPDP Dilakukan Secara Daring Atau Online PPDP Dari Rumah Jadi Bisa Menggunakan Lektop Bisa Menggunakan HB PPDP Tanpa Berkumpul Di sekolah Jadi Tidak Boleh Di sekolah Jadi Lakukan Di rumah Mencegah Berkumpulnya Calon Peserta Didik Baru Dan Orang Tua Wali Di Lingkungan Sekolah Jadi Ini Tujuannya Kebijaksanaan Diadakan PPDP Online Mekanisme PPDP Dari Rumah Dilakukan Pertama Pendaftaran Online Dari Rumah Oleh Calon Peserta Didik Orang Tua Wali Atau Wali Pendaftaran Online Dari Rumah Oleh Calon Peserta Didik Orang Tua Atau Wali Kemudian Verifikasi Nomor Dua Verifikasi Pendaftaran Online Oleh Admin Operator Dari Sekolah Verifikasi Pendaftaran Online Oleh Admin Operator Kemudian Terakhir Tiga Melihat Hasil Seleksi PPDP Melakukan Lapor Diri Dari Rumah Oleh Calon Peserta Didik Jadi Untuk Mengetahui Hasil Diterima Dan Tidak Serta Lapor Diri Juga Dilakukan Di Rumah Secara Online Melihat Hasil Seleksi PPDP Dan Melakukan Lapor Diri Dari Rumah Oleh Calon Peserta Didik Jalur PBDP Tahun Pelajaran 2021 2022 Ada Empat Jalur Yang Pertama Jalur Prestasi Yang Kedua Jalur Afirmasi Yang Ketiga Jalur Yonasi Yang Ke Empat Jalur Pindah Tugas Orang Tua Atau Anak Guru Jalur Prestasi Memberi Apresiasi Terhadap Anak Anak Yang Telah Menunjukkan Prestasi Akademik Maupun Prestasi Non Akademik Jadi Nanti Ada Jatahnya Anak Yang Berprestasi Dari SD SMP Maupun SMA Jalur Afirmasi Memberikan Kesempatan Yang Lebih Besar Bagi Anak Anak Dari Keluarga Tidak Mampu Untuk Mengakses Pendidikan Bermutu Yang Bersubsidi Oleh Pemerintah Jalur Yonasi Memberikan Kesempatan Bagi Anak Anak Yang Berdomisili Di Dalam Wilayah Yonasi Yang Telah Ditetapkan Dengan Prinsip Pendekatan Domisili Anak Dengan Lingkungan Sekolah Serta Memperhatikan Sebaran Sekolah Data Sebaran Domisili Calon Peserta 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 Didik Dan Kapasitas Daya Tampung Sekolah Kemudian Jalur Kempat Pindah Tugas Orang Tua Dan Anak Guru Memberikan Kesempatan Untuk Anak Anak Dari Keluarga Yang Orang Tuanya Pindah Tugas Dan Bagi Anak Anak Guru Yang Ingin Bersekolah Di Tempat Orang Tuanya Bertugas Enak Ini Dulu Anak Aku Enggak Boleh Perbandingan Kuota Jalur PPDP 2021 Dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Perhatikan Perbandingannya Ini SD SMP SMA SMK Jalur Yonasi Afirmasi Perpindahan Orang Tua Anak Guru Prestasi Non Akademik Dan Prestasi Akademik Silahkan Bisa Dibaca Perbandingannya Yonasi Untuk SD 70% Untuk Afirmasi 15% Perpindahan Tugas 5% Yang Ditentukan oleh Permendikbud Kemudian PPDP 2021 Yaitu 73% 25% Dan 2% Kemudian PPDP SMP Yonasi Minimal 50% 50% Kemudian Afirmasi 15% Untuk PPDP 25% Perpindahan Orang tua 2% Perpindahan Orang tua Dan anak guru Catahnya 2% Kemudian Jika ada Sisa Kuota Itu untuk Prestasi Prestasi Non-akademik Dan prestasi Akademik 5% 18% Jadi ini yang Dilihat yang PPDP Perhatikan yang PPDP Yonasi Afirmasi PPDP Untuk SD 73% Afirmasi 25% Perpindahan Tugas orang tua 2,5% Untuk SMP PPDP Yonasi 50% Afirmasinya 25% Perpindahan Atau Anak guru 2% Prestasi Non-akademik 5% Prestasi Akademik 18% Untuk SMA Yonasi 50% Afirmasi 25% Perpindahan Tugas Guru Atau Anak guru 2% Prestasi Non-akademik 5% Prestasi Akademik 18% Untuk SMK SMK Tidak Ada Yonasi Afirmasi 43% Perpindahan Tugas Anak Guru 2% Kemudian Prestasi Non-akademik 5% Prestasi Akademik 50% Itu Perbandingan Kuota Jalur Pendidikan Pada PPDP 2021 2021 Kemudian PP DB Paut Ini Paut Bagi yang Anaknya Masuk Paut Ini Persyaratannya Persyaratannya Untuk Paut Usia 2-6 Tahun Pada Tanggal 1 Juli 2021 Untuk TPA Dan SPS Ini Untuk Usia Untuk Usarat Usia 2 Usia 3-4 Tahun Itu Tanggal 1 Juli 2021 Untuk KB TK Besar Paling Rendah Berusia 4 Tahun Tanggal 1 Juli 2021 Untuk Kelompok A Dan DTKA Paling rendah Berusia 5 Tahun Pada Tanggal 1 Juli 2021 Untuk Kelompok B TK Memiliki Akte Kelahiran Surat Keterangan Laporan Kelahiran Atau Surat Keterangan Laporan Kelahiran Dan Tercatat Dalam KK Ini Jadi Syarat-syarat Untuk Masuk Paut Atau TK Kemudian Seleksi Dalam Hal Ini Jumlah Pendaftar Melebih Daya Tampung Dalam Hal Jumlah Pendaftar Melebih Daya Tampung Maka Dilakukan Seleksi Jadi Kalau Pendaftarnya Melebih Daya Tampung Maka Diadakan Seleksi Tapi Kalau Tidak Melebih Tidak Ada Seleksi Usia Tertuat Keusia Muda Mengutamakan C,P,D,B Dari Kelompok A Pada Satuan Pendidikan Yang Sama Mengutamakan C,P,D,B A Dari Keluarga Prasejahtera D Jarak Tempat Tinggal Terdekat Dari Lokasi Paut Waktu Pendaftaran Pendaftaran Dan Verifikasi Berkas 21 Juni Sampai 6 Juni 2021 Kemudian Proses Seleksi 21 Juni Sampai 7 Juni 2021 Pengumuman 7 Juli 2021 Lapor Diri 8 Sampai 9 Juli 2021 Ini untuk Paut Kemudian PPDB SLB Nah disini SLB Nggak usah Saya bacakan ya SLB Ini Persyaratannya Sama Untuk Masuk Memiliki Akte Kelahiran Tercatat Dalam KK SDSB Minimal 6 Tahun Pada Tanggal 1 Juli 2021 Memiliki Akte Kelahiran Dan Tercatat Dalam KK Paling Singkat 1 Tahun Sebelum Awal Tanggal Pendaftaran Persyaratan SP MPLB Berusia Maksimal 18 Tahun Tanggal 1 Juli 2021 Lulus SD Atau Bentuk Lain Dan Tercatat Dalam KK SMA LB Berusia 24 Tahun Pada Tanggal 1 Juli 2021 Lulus SMP Atau Bentuk Lain Dan Tercatat Dalam KK Seleksi Dalam Hal Jumlah Pendaftar Melebih Daya Tampung Maka Dilakukan Seleksi Dengan Aturan Usia Tertua Ke Usia Termuda Waktu Pendaftaran Pendaftaran Dan Verifikasi Berkas 21 Juni Sampai 29 Juni 2021 Proses Seleksi 21 Juni Sampai 30 Juni 2021 Pengumuman 30 Juni 2021 Kemudian Lapor Diri 1 Sampai 2 Juli 2021 Ini Untuk SLB Kemudian PPDB PKBM 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 Penyertak 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 Dari SD Ya Ke SMP Atau Bagaimana Untuk Paket A Ini Perhatikan Untuk Paket A SD Berusia Paling Rendah 7 Tahun Sebelum Awal Tanggal Pendaftaran Memiliki Akte Kelahiran Atau Surat Lapor Surat Keterangan Lapor Kelahiran Dari Pihak Yang Berpenang Memiliki Surat Kelulusan Bagi Peserat Didik Yang Akan Masuk Paket B Atau SMP Dan Memiliki Paket Dan Paket C Ya Saya ulangi Nomor Tiga Memiliki Surat Keterangan Lulus Bagi Peserat Didik Yang Akan Masuk Paket B SMP Dan Paket C SMA Seleksi Dalam Hal Jumlah Pendaftar Melebih Daya Tampung Maka Dilakukan Seleksi Dengan Urutan Langkah Sebagai Berikut Mengutamakan CPDB A Dari Keluarga Prasejahtera Jarak Tempat Tinggal Terdekat Dari Lokasi PKBM Rata Rata Nilai Ijasa Untuk Jenjang Paket B Dan Paket C Waktu Pendaftaran Pendaftaran Dan Verifikasi Berkas 26 Juli Sampai 1 Agustus 2021 Dua Proses Seleksi 26 Juni Sampai 2 Agustus 2021 Pengumuman 2 Agustus 2021 Lapor Diri 3-4 Agustus 2021 Persaratan Yang ini Khusus Untuk SD SMP SMA Dan SMK Yang tadi Untuk TK Kemudian Untuk Paket Dan SLB Sekarang SD SMP SMA SMK Untuk SD Persaratannya Berusia Paling Rendah 6 Tahun Pada Tanggal 1 Juli 2021 Dua Memiliki Akte Kelahiran Atau Surat Keterangan Lapor Kelahiran Dari Pihak Yang Berwernang Tiga Tercatat Dalam KK Yang Diterbitkan Paling Singkat 1 Tahun Sebelum Awal Pendaftaran SMP Untuk Masuk SMP Saratnya Minimal Saratnya Berusia Maksimal 15 Tahun Berusia Maksimal 15 Tahun Pada Tanggal 1 Juli 2021 Dua Lulus SD Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Tiga Tercatat Dalam Kartu Keluarga Yang Diterbitkan Paling Singkat 1 Tahun 1 Tahun Sebelum Awal Tanggal Pendaftaran Untuk SMA Berusia Maksimal 21 Tahun Pada Tanggal 1 Juli 2021 Dua Lulus SMP Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Tiga Tercatat Dalam KK Dan 4 CPDB Disabilitas Memilih Kompetensi Keahlian Menyesuaikan Dengan Karakteristik Kompetensi Keahlian Yang Dipilih Ini Syarat Untuk Masuk SD SMP Dan SMA Kemudian Ini Jalur Jalur PPDB PPDB SD Itu Untuk SD Perhatikan Ini Untuk SD Jalurnya Keterangan Kuota Kemudian Seleksi Waktu Jalur Afirmasi Jalur Afirmasi Ya Untuk SD Afirmasi SD Keterangan Bagi Anak Asuh Panti Dan Anak Disabilitas Atau Inklusi Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Karena COVID Kemudian Bagi Anak Yang Terdaftar Dalam Data Ini Ya Data Afirmasi Ini Itu Termasuk Anak Dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta Atau Juga Anak Dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta Termasuk Jet Linko Kuotanya Jadi Kuotanya 25% Termasuk Anak Panti Dan Anak Disabilitas Inklusi Kemudian Bagi Anak Yang Terdaftar Dalam Data D TKS Dan Anak Pemegang Kartu Jakarta Atau Anak Pengemudi Mitra Trans Jakarta Jatahnya Ada Kuota Anak Disabilitas Inklusi Kemudian Peserta Dua Peserta Didik Perombel Jadi Kuotanya Ini Perhatikan Untuk Anak Yang Yang Pantai Asuh Pantai Asuhan Disabilitas Itu 25% Kuota Anak Disabilitas Inklusi Untuk Yang Inklusi Dua Peserta Didik Perombel Jadi Setiap Kelas Ada Dua Anak Jatahnya Kemudian Untuk Seleksi Seleksi Afirmasinya Perhatikan Seleksi Afirmasinya Tanpa Seleksi Kecuali Untuk Disabilitas Inklusi Menggunakan Usia Kemudian Yonanya Ada Yona Usia Dan Waktu Mendaftar Jadi Seleksinya Dengan Menggunakan Yona Usia Dan Waktu Mendaftar Waktu Pendaftaran Pendaftaran 7-9 Juni 2021 Lapor Diri 10-11 Juni 2021 Kemudian Pendaftaran Dan Pengumuman Untuk Yona Kategori Anak Yang Mempunyai Kartu Jakarta Pintar Kartu Jakarta Kartu Trans Itu Tanggal 14-16 Juni 2021 Kemudian Lapor Diri 17-18 Juni 2021 Kemudian Untuk Jalur Yonasi Untuk Jalur Yonasi Diperuntukkan Bagi CPDB Yang Berdominisili Di Wilayah Yonasi Yang Telah Ditetapkan Sebanyak 73% Yang Meliputi Yonasi Usia Waktu Pendaftaran Pendaftaran Yonasi Itu Pada Tanggal 21-23 Juni 2021 Lapor Diri 24-25 Juni 2021 Kemudian Pindah Tugas Atau Orang Tua Atau Anak Guru Itu Bagi Orang Tuanya Yang Pindah Tugas Dan Instansi Lembaga Kantor Atau Perusahaan Yang Mempergajakan Dan Anak Guru Itu Ada Kuota Jatahnya 2% Di Seleksinya Diberhitungkan Dari Yona Usia Waktu Daftar Jadi Maksudnya Dari Jarak Sekolah Usianya Dan Waktu Daftarnya Pendaftaran Tanggal 1-23 Juni 2021 Sampai Pengumumannya Kemudian Lapor diri Tanggal 24 Sampai 25 Juni 2021 Ini BPDB Untuk SD Kemudian Untuk SMP Dan SMA Sama Ini Aturannya Pertama Jalur Prestasi Jalur Prestasi Keterangannya Prestasi Akademik Dan Prestasi Non Akademik Prestasi Akademik Jatahnya 18% Prestasi Non Akademik Jatahnya 5% Seleksinya Bobot Indeks Prestasi Akademik Pilihan Sekolah Dan Waktu Daftar Sama Untuk Non Akademik Juga Bobot Indeks Prestasi Non Akademik Pilihan Sekolah Dan Waktu Daftar Waktu Pendaftarannya Tanggal 7-9 Juni 2021 Jadi Perhatikan Tanggal 7-9 Juni 2021 Yang Punyai Prestasi Dari SD Silahkan Daftar Tanggal Ini Lapor Diri Tanggal 10-11 Juni 2021 Kemudian Yang Bentuk Afirmasi Afirmasi Itu Bagi Anak Panti Penerima KJP Plus Sekalibus PIP Dan Anak Disabilitas Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Karena COVID-19 Kemudian Ada Anak Terdaftar Dalam DTKS Atau Anak Penerima KJP Plus Anak Dari Pemegang KJP Dan Anak Dari Pengemudi Mitra Transjakarta Jatahnya 25% Ya Jadi 25% Itu termasuk Anak Pantik Anak Disabilitas Atau Inklusi Untuk Kuota Anak Disabilitas Itu Per Kelas 2 Jatahnya 2 Seleksinya Tanpa Seleksi Kecuali Untuk Disabilitas Jadi Yang KJP Yang Anak Panti Itu Tidak Ada Seleksi Itu Ditentukan Dari Dinas Kemudian Yang Diseleksi Adalah Yang Disabilitas Atau Inklusi Itu Menggunakan Jarak Atau Juna Kemudian Yang Diberi Prioritas Juna Prioritas Kemudian Pilihan Sekolah Dan Waktu Daftar Itu Seleksinya Dengan Menggunakan Juna Prioritas Pilihan Sekolah Dan Waktu Daftar Kemudian Untuk Afirmasi Yang Tanpa Seleksi Atau Disabilitas Atau Inklusi Yaitu Pada Tanggal 14 Sampai 16 Juni 2021 Lapor Diri 17 Sampai 18 Juni 2021 Tapi Kalau yang Dari Afirmasi Dari Jalur Data Di TKS TKS KJP Dan Anak Dari Pengemudi Transjakarta Itu Pada Tanggal Pendaftarannya Tanggal 21 Sampai 23 Juni 2021 Lapor Diri 24 Sampai 25 Juni 2021 21 Kemudian Yonasi Yonasi Berlaku Secara Umum Itu Ada Yonasi Tingkat 1 Yonasi Tingkat 2 Yonasi Tingkat 3 Ini Semuanya Jatahnya 50% Waktu Seleksinya Atau Seleksinya Berdasarkan Yonasi Prioritas Atau Diprioritaskan Yonasi Jarak Kemudian Berikutnya Usia Kemudian Pilihan Sekolah Kemudian Waktu Daftar Untuk Pendaftaran Yonasi Pendaftarannya Melalui Online Yaitu Tanggal 28 Sampai 30 Juni 2021 Lapor Diri Pada Tanggal 1 Sampai 2 Juli 2021 Kemudian PPDB Yang terakhir Yaitu Pindah Tugas Orang Tua Dan Anak Guru Anak Yang Orang Tuanya Pindah Tugas Dari Instansi Lembaga Kantor Atau Perusahaan Yang Memperkerjakan Dan Anak Guru Jatahnya 2% Diperhitungkan Bobot Indeks Atau Prestasi Akademik Usia Waktu Daftar Pendaftarannya Pengumuman Tanggal 7 Sampai 30 Juni 2021 Lapor Diri Tanggal 1 Sampai 2 Juli Ini Untuk Pendaftaran PPDB SMP Dan SMA Ya Silahkan Bisa Di Gringshot Biar Biar Bisa Anda Ulang Ulang Baca Untuk SM PPDB SMK SMK Ada Jalur Prestasi Ada Jalur Afirmasi Ada Jalur Pindah Tugas Tidak Ada Jalur Yunasi Untuk Prestasi Prestasi Akademik 50% Prestasi Non Akademik 5% Seleksi Prestasi Akademik Dengan Bobot Prestasi Pilihan Sekolah Dan Waktu Mendaftar Untuk Non Akademik Ya Sama Prestasi Bobot Non Akademik Kemudian Pilihan Sekolah Waktu Daftar Waktu Pendaftaran Dan Pengumuman 7 Sampai 9 Juni 2021 Lapor Diri 10 Sampai 11 Juni 2021 Kemudian Afirmasi Itu sama Afirmasi Itu Adalah Bentuk Atau Bagi Anak Asuh Panti Asuhan Anak Disabilitas Atau Inklusi Itu masuk Dilem Afirmasi Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Karena COVID-19 Termasuk Anak Terdaftar Dalam DTKS Anak Penerima KJP Plus Anak Dari Pemegang KJPJ Dan Anak Dari Pengemudi Mitra Transjakarta Itu Jatahnya 43% Dari Semuanya Ini 43% Yang Meliputi Anak Pantai Anak Disabilitas Dan Anak Pemegang KJP Plus Pemegang KJP Untuk Anak Disabilitas Itu Perkelas Dijatah Dua Orang Untuk Seleksinya Dalam Afirmasi Ini Tanpa Seleksi Kecuali Yang Disabilitas Disabilitas Menggunakan Usia Diperhitungkan Dengan Ya Bobot Prestasi Akademik Pilihan Sekolah Waktu Mendaftar Itu Kalau Nanti Terjadi Lebih Terjadi Lebih Akan Diatakan Seperti Ini Kemudian Waktu Mendaftaran 14 Sampai 16 Juni Sembilan 14 Sampai 16 Juni 2021 Lapor Diri 17 Sampai 18 Juni 2021 Kemudian Pendaftaran Yang Bagi Afirmasi Anak Terdaftar DTKS Anak Penerima KJP Anak Penerima KPJ Dan Anak Pengudi Mitra Transjakarta Itu Tanggal 21 Sampai 23 Juni 2021 Lapor Diri Pada 24 Sampai 25 Juni 2021 Pindah Tugas Orang Tua Yaitu Anak Yang Orang Tuanya Pindah Tugas Dari Lembaga Kantor Atau Perusahaan Yang Memperkerjakan Dan Anak Guru Jatahnya 2% Untuk Seleksinya Dilakukan Bobot Prestasi Akademik Usia Waktu Mendaftar Jika Pendaftarannya Lebih Dari 2% Waktu Pendaftaran Tanggal 7 Sampai 30 Juni 2021 Lapor Jiri Tanggal 1 Sampai 2 Juli 2021 Ini Semuanya Adalah Tata Cara Sarat Sarat Dan Juga Waktu Pendaftaran Untuk PPDB Di Jakarta Dan Dilakukan Secara Online Perhitungan Indeks Prestasi Nah Ini Nanti Yang akan Melakukan Operator Perhitungannya Seperti ini Untuk Jalur Jalur Prestasi Akademik Dan Akademik Itu Indikatornya Nilai Rapot Persentil Nilai Rapot Atau Nilai Persentasenya Persentasi Akademiknya Persentasi Non Akademiknya Persentil Non Akademiknya Ini Perhitungan Perhitungannya Ini Ini Nanti Yang akan Menghitungkan Adalah Dari Operatornya Sudah Otomatis Jadi Bagi Yang Punya Prestasi Silahkan Ini Bisa Di Foto Atau Di Gringshot Biar Memahami Dipahami Sendiri Perhitungan Indeks Prestasinya Sekarang Penetapan Wilayah Dan Seleksi Jalur Yunasi DKI Jakarta Untuk PPDB Tahun 2021 Yunasi SD Peluang Calon Peserta Didik Baru CPDB Ditentukan Oleh Kedekatan Dumi Sili Peserta Didik Dengan Kelurahan Kesekolah Dengan Kelurahan Sekolah Atau Kelurahan Yang Beririsan Dengan Kelurahan Sekolah Data Empiris Sebaran Dan Daya Daya Tampung SD Negeri Cukup Memadai Kemudian Yunasi SMP SMA Ada Tiga Prioritas Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 1 RT Domisili CPDB Sama Sama RT Lokasi Sekolah Jadi Sekolah Dengan Dengan Domisili Calon Peserta Didik Itu 1 RT Itu Diutamakan Kemudian RT Domisili Yang Bersinggungan Dengan RT Sekolah Jadi RT Yang Dekat Dengan RT Sekolah Itu Nanti Urutan Kedua Prioritas Kedua Kemudian Prioritas Yang Terakhir 1 Kelurahan Dalam 1 Kelurahan Jika Pendaftar Melebih Daya Tampung Maka Seleksi Antar CPDB Dalam Bentuk Kelompok Prioritas Tersebut Berdasarkan Usia Dari Usia Tertua Ke Usia Termuda Ini Contoh Yunasi SMA Contoh Yunasi SMA Misalnya Seperti Ini SMA Jadi SMA 8 Jakarta Ini 1 RT Dengan RT 1 Berarti Nanti 1 RT Inilah Yang Diutamakan Dalam Bentuk Yunasi Baru Berikutnya RT 2 RT 3 RT 5 RT 6 RT 7 RT 8 RT 9 Ini Semuanya Nempel Dengan RT 1 RT 9 Nempel Dengan RT 1 RT 4 4 Nempel Dengan RT 1 RT 5 Nempel Dengan RT 1 RT 6 Nempel Dengan RT 1 RT 7 Nempel Dengan RT 1 RT8 juga nempel dengan RT1 Nah, kalau yang tingkat 1 kurang RT11, RT12, RT10 Itu Tidak nempel, berarti nanti Tingkat ketiga Contoh, Yonasi SMP Sama, SMP dengan SMA Caranya sama Nempel, ini 1 RT 1 NT dengan SMP Jadi, ini yang Yang diprioritaskan yang nempel Yang 1 RT Baru kemudian RT yang nempel dengan RT1 Baru RT yang di luar Yang tidak nempel Dari RT1 Tapi masih 1 kelurahan Di luar kelurahan Berarti tidak masuk di dalam Yona Pra-pendaftaran CPDB Yang mengikuti peran pendaftaran adalah 1. CPDB yang memiliki kakak di Provinsi DKI Provinsi DKI Jakarta Dan dia bersekolah di luar DKI Kedua, CPDB yang memiliki kakak di Provinsi DKI Kemudian lulusan tahun sebelumnya Atau paling tidak selama 2 tahun sebelumnya Yang tidak terdaftar pada satuan pendidikan pada jenjang yang dituju dan dinyatakan dengan SPTJM Bermetre Dan Direktural Jenderal Pendidikan Vokasi untuk CPDB SMK Mekanisme pendaftarannya untuk CPDB mengajukan Pra-pendaftaran dengan Tahapan sebagai berikut Mengakses Mengakses laman publik pendaftaran PPDB Melalui HTTP Sinadira Jakarta Goidi Pra-pendaftaran Kemudian mengisi formulin Pra-pendaftaran secara daring Mengunggah dokumen Pra-pendaftaran Kemudian mengugah Dokumen pra-pendaftaran Kemudian mencetak Tanda bukti pengajuan Pra-pendaftaran yang Berisi nomor peserta CPDB melakukan Pemantuan hasil Verifikasi Berkas pendaftaran Yang telah diunggah Dalam Lalaman HTTP Sinadira Jakarta Goidi Pra-pendaftaran Ini untuk informasi yang CPDB Pra-pendaftaran Selanjutnya mekanismenya Mekanisme Pendaftaran PPDB Adalah sebagai berikut Yang pertama Sekali dilakukan adalah Pengajuan akun Yaitu Mengakses Dilaman HTTP Titik 2 Garis miring Garis miring PPDB Dot Jakarta Dot Go Dot Id Kalau Bapak Ibu repot Klik saja PPDB Dot Jakarta Di Google Atau di Mesin pencari yang lainnya Termasuk di handphone Masuk ke playstore Klik saja PPDB Dot Jakarta Sudah ditelengkapi Dengan aplikasi Di Playstore Yang menggunakan Apa namanya Android Kemudian Mengajukan Akun Dengan cara Klik Tombol Pengajuan akun Sesuai Jenjang Masing-masing Jadi Jangan sampai Salah Mau pilih SMP Pilihnya SD Kemudian Mengisi Formulir Dan Mencetak Tanda bukti Pengajuan akun Setelah Mencetak Selanjutnya Bapak Ibu Punya Kartu Atau Nomor Untuk bisa Mengaktifasi Berikutnya Silahkan Diaktifasi Tokennya Seperti biasa Masuk ke Website Di Http.2 Double slash Ppdb.jakarta.go.id Melakukan Aktifasi Akun Dengan cara Klik Tombol Aktifasi Dilanjutkan Input Nomor Peserta Dan Token Selanjutnya Bapak dan Ibu Diberikan Password Silahkan Diganti PINnya PIN atau Token Dengan Password Yang baru Password Yang baru Adalah Password Yang mudah Diingat Dan Jangan Lupa Dicatat Dan Mekanismenya Adalah Bapak Ibu Sebelum Mengganti PIN Silahkan Menulis Dulu PINnya Ini Pengalaman Ngetik dulu Baru Dicatat Itu adalah Salah Yang betul Bapak Ibu Sudah punya Bayangan PINnya Atau Passwordnya Apa Ditulis Dulu Passwordnya Di Kertas Setelah Ditulis Passwordnya Di Baru Ngetik Di Komputer Ya Bapak Ibu Jangan Dibalik Ngetik dulu Di Komputer Baru Catat Di Kertas Karena Banyak Sekali Pengalaman Itu Adalah Yang terbaik Tulis Dulu Di Kertas Baru Memasukkan 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 Kedalam Komputer Pilih Password Yang mudah Diingat Oleh Pribadi Dan Tidak Diberikan Kepada Siapapun Kepada Orang Lain Karena Dihawatirkan Disalahgunakan Ketika Bapak Ibu Diganti Oleh Orang Lain Maka Bapak Dan Ibu Akan Kesulitan Melacak Posisi Anak Kita Berada Dimana Sudah Datar Atau Belum Diterima Atau Tidak Sangat Sulit Dan Kami Operator Juga Akan Kesulitan Apabila Password Berubah Walaupun Bisa Diatasi Tapi Sekali lagi Mau diingat Catat Dulu PIN Atau Password Yang Mau Diganti Tulis Di Kertas Baru Diganti Di Komputer Kemudian Berikutnya Lagi Memilih Sekolah Silahkan Buka Lagi Lamannya PPDB Kemudian Melakukan Login Input Sesuai Dengan Password Yang Barusan Dibuat Pilih Sekolah Tujuan Pilih Jalurnya Pilih Sekolah Kemudian Cetak Tanda Bukti Bahwa Sudah Memilih Sekolah Tujuan Berikutnya Memantau Hasil Setelah Mendaftar Bapak Dan Ibu Bisa Senantiasa Melihat Status Posisi Dimana Anak Kita Berada Seperti Biasa Masuk Ke Akses PPDB Jakarta. .go.id Pilih Jenjang Dan jalur Yang Tadi Dipilih Kemudian Klik Menu Seleksi Lihat Posisinya Ada Dimana Mungkin Pada Saat Daftar Masih Ada Di Tengah Tengah Mungkin Beberapa Menit Kemudian Mulai Turun Dan Bisa Saja Kemungkinan Akan Hilang Dari Daftar Nama 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 Tercatat Tadi Dengan Kata Lain Bapak Dan Ibu Putra Putrinya Kalah Dengan Seleksi Dengan Siswa Yang Lain Kemudian Kalau Sudah Positif Sampai Dengan Pada Saat Akhir Pendaftaran Dan Tidak Bergeser Nama Anak Anak Kita Di Daftar Tersebut Silahkan Akses Lagi Di ppdb.jakarta.go.id Lakukan Lapor Diri Dan Klik Pilih Lapor Diri Kemudian Login Mengisi Nomor Peserta Dan Password Nya Lagi Kemudian Mencetak Tanda Bukti Bahwa Sudah Melapor Diri Begitu Bapak Ibu Mudah Sekali Tinggal Hanya Klik Di rumah Di Handphone Itu Sudah Dapat Bisa Dilakukan Berikutnya Untuk Layanan Di Jakarta Timur 2 Bapak Dan Ibu Kita Punya Nomor Cantik Yang Bapak Dan Ibu Bisa Akses Kapanpun Boleh Whatsapp Boleh SMS Bahkan Boleh Telepon Silahkan Nomornya Tidak Usah Dicatat Tapi Diapalin Karena Gampang Banget Nomornya Adalah 08 99 08 99 Itu QQ Kalau orang itu Bilang 08 99 600 600 1 Sekali lagi 08 99 600 600 1 Itu Untuk Admin Yang pertama Untuk Admin Yang kedua Silahkan Nomornya Juga Sama Mirip Gampang Diingat Langsung Langsung Aja Diapal Di Otaknya 0 8 9 9 600 600 2 Jadi Bedanya Hanya 1 Dan 2 Luar biasa Pak Kasudin Kita Ini Punya Koneksi Luar biasa Dapet Nomor Cantik Mungkin Pak Camat Mau Pesan Silahkan Pak Pak Kasudin Siap Memberikan Nomor Nomor Cantik Baik Bapak Dan Ibu Sekarang Kita Akan Lihat Bagaimana Untuk Mengaktifasi Bagaimana Melihat Di jalur Handphone Mungkin Bapak Dan Ibu Lebih akrab Dengan Handphone Saya minta Bantuan Mas Adam Untuk share Screen Handphone Oke Ini adalah Handphone Dari Mas Adam Selanjutnya Bapak Ibu Layanan Layar Tampilannya Seperti ini Seperti sama Dengan Bapak Ibu Semuanya Silahkan Pilih Menu Playstore Untuk Yang Android Kalau Yang Di OS Yang Di Apa Ya Setelah Masuk Masuk Playstore Dulu Di Playstore Di Playstore Mas Adam Playstore Setelah Di Playstore Klik Saja PPDB PPDB Online Nanti Ada Beberapa Banyak Pilihan Bapak Dan Ibu Hati-hati Ada PPDB Di Jawa Tengah Di Malang Pilih yang PPDB DKI Jakarta Yang gambarnya Nomor 2 Atau dari bawah Silahkan Diklik Oke Nah setelah Bapak Ibu Klik Masuk Install Bapak Ibu Akan minta Dipasang Atau install Pasang Mungkin Memerlukan Waktu Beberapa Menit Atau detik Setelah Di install Oke Nah inilah tampilannya Selamat datang Di siap PPDB Online Pilih Masuk ke Yang gambar Titik 4 itu Nah disini Bapak Ibu tinggal Pilih Mau masuk SMP Mau masuk SD Atau Mau masuk SMK Ketika Bapak Ibu Klik Misalnya Masuk SMP Warna Biru Diklik Setelah Masuk Ditanda Klik Bapak Ibu Juga Disitu Dipilihkan Lagi Menu Yang lainnya Mau Jalur Afirmasi Jalur Jonasi Dan Sebagainya Ketika Bapak Ibu Masuk Ke Salah Satu Menu Bapak Dan Ibu Langsung Terkonek Dengan Website Daripada PPDB Online Di DDKI Jadi Otomatis Tidak Usah Membuka Website Pun Melalui Ini Pun Nanti Akan Satu Data Dengan Website Yang Ada Di Provinsi DKI Jakarta Ya Bapak Dan Ibu Mohon izin Saat Ini Memang Belum Bisa Dibuka Baru Dibuka Tanggal 7 Nanti Tapi Kita Sudah Bersiap Sudah Memulai Memper Kayak Diri Informasi Banyak Sharing Ketetangga Bagikan Semudah Pak Lura Pak Rt Pak Rw Juga Bisa Nanti Kami Kirimkan Layout Atau Infografisnya Untuk Bisa Disosialisasikan Ke pihak RT Dan pihak RW Untuk Dipasang Di papan Puman Dan di Seluruh Lini Masyarakat Karena Ini Ini Hajat Kita Bersama Dan kita Yakin Anak-anak Kita Harus Kita Layani Dengan Baik Kami Meyakini Anak-anak Kita Tidak Lama Lagi Mereka Akan Menjadi Pemimpin Menggantikan Kita Semua Karena Mereka Adalah Aset Harta Yang Termahal Harta Yang Tertinggal Harganya Untuk Bagi Orang Tua Juga Termasuk Pemda DKI Jakarta Terima kasih Banyak Atas Perhatiannya Kalau ada Kekurangan Mohon Maaf Nanti Kita Tetap Buka Pertanyaan Jika Ada Pertanyaan Kita Akan Bisa Sharing Dan Berbagi Ada Pakasudin Ada Panitia Yang Bisa Saling Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu kan Enak Jadi Melihat Gitu Ya Maksud Saya Sini Terima kasih Kepada Bapak Sabto Selaku Kepala Seksi Dikdas Dan PKNLK Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Yang Sudah Memaparkan Materi Mengenai Sosialisasi Penerimaan Serta Dikbaru Atau PPDB Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Kita Lanjutkan Kita Mendengarkan Pakaran Materi Kembali Yang Akan Disampaikan Oleh Dinas Kepedudukan Dan Catatan Sipil Kepada Bapak Yang Mewakili Dipersilahkan Ibu Dipersilahkan Kepada Ibu Bismillahirrahmanirrahim Ijin Assalamualaikum Suaranya Dimatikan Yang Lain Yang Saya Hormati Bapak Asisten Kisra Bapak Dari Distrik Bapak Camat Serta Dari Jajaran Dinas Pendidikan Wilayah Bapak Ibu Kepala Sekolah Hadirin BPK Barangkali Yang Hadir Juga Bapak RTRW Juga Teman-teman Saya Sektor Di Tingkat Wilayah 2 5 Wilayah Di Kecamatan Seramajati Pakasar Pasarbo Dan Cipayung Alhamdulillah Dari paparan Yang Sudah Dipaparkan Dari Distrik Sendiri Yang Memang Selaku Liding Sektor Dalam Penerimaan PPDB Ini Sudah Sangat Untuk Diterima Mudah-mudahan Ibu Ibu Bapak Bapak Yang Menerima Untuk Peserta Anak Didiknya Juga Dapat Memahami Sehingga TikToknya Nanti Kita Dapat Jadi Tidak Banyak Masalah Yang Ditemukan Di Lapangan Seperti Duk Capil Kami Membantu Memang Untuk Data Cut off Data Di Distrik Sendirikan Per Juni Kalau Memang Ada Pindahan Begitu Ya Pak Ya Per Juni Dik K Begitu Lewat Dari 1 Juni Mereka Kakaknya Pencatatannya Tanggal 2 Juni Ya Otomatis Istilahnya Tidak Perlu Lagi Istilahnya Ikut Jonasi Yang Seperti Dipaparkan Barusan Ya Memang Bisa Ikut Jonasi Umum Ya Seperti Itu Kalau Memang Per Juni Mereka Pindahan Atau Apa Berarti Dia Jalur Prestasi Berarti Itu Sudah Jelas Kalau Menurut Saya Nah Kalau Dari Kependudukan Dan Catatan Sipil Apa Perannya Memang Data Kami Dari Duk Capil Serta Kami Memang Gerak Terus Untuk Pelayanan Perekaman KTP Malah Ini Kami Sedang Merekam Anak-anak Masih Umur 16 Tahun Yang Memang Belum Pemula Ya Bapak Belum Waktunya Untuk Mendapatkan KTP Begitu Nanti 17 Tahun Anak-anak Sudah Tidak Perlu Merekam Dapat KTP Kami Sudah Muter Ke Kantor-kantor RW Karena Memang Kami Mau Kerjasama Dengan Disney Selama Ini Kami Kerjasama Untuk Kesekolah SMA SMP Paut SD Kami Untuk Kartu Identitas Anak Intinya Supaya Pada Saatnya Anak-anak Melamar Yang Seperti Ini Mau PPDB Tidak Repot Seperti Ini Tinggal Ibu Dan Bapak Serta Ini Peran Aktifnya Petugas Sudah Sekarang Peran Aktif Masyarakatnya Juga Harus Karena Kalau Seperti Saya Datang Anak Sudah Waktunya Buat Akte Kelahiran Distabilitas Pak Asisten Itu Anak Diumpetin Enggak Ketahuan Begitu Saatnya Dapat Bansos Akhirnya Anak Buru-buru Bu Tolong Direkam Mau gak Mau kan Kami turun Ke rumah Ijin dulu Bikin Surat Tugas Makanya Saya Minta Bapak Ibu Peserta Yang Mau Mendaptar Tolong Hasilitas Anaknya Buatkan Akte Sedini Mungkin Begitu Lahir Buatkan Akte Kita Sudah Paket Layanan Itu Mudah Begitu Lahir Dia Dapat Tiga Dokumen Jadi Tidak Ada Lagi Kita Sudah Paket Begitu Lahir Nik Sudah Langsung Dapat Nik KIA Akte Kelahiran Jadi Tidak Ada Yang Sulit Untuk Sekarang Ini Apalagi Di DKI Mohon Ijin Kalau Kami KTP Bekasi Makanya Kami Kadang-kadang Iri Dengan Dengan DKI Inilah Mudah-mudahan Ibu Bapak Semua Yang Memang Mengetahui Hal ini Tolong Untuk PPDB Masih Suka Datang Ke Saya Untuk Di Web Disit Pak Disitu Masih Ada Sedangkan Data Sudah Aman Di Disit Capil Tapi Disitu Masih Ada Web Silahkan Koordinasi Perifikasi Ke Disit Capil Nah Itu Memang Masih Banyak Warga Yang Datang Untuk Cuma Verifikasi Itu Saya Lihat Makanya Nanti Mungkin Dari Dinas Pak Dengan Disit Kita Saling Kolaborasi Soal Di Web Disit Apa Mungkin Kalau Memang Seperti Itu Sudah Aman Verifikasi Tidak Perlu Lagi Ke Posko Kami Mendukung Sekali Di Posko Wilayah 2 Di SMP 103 Kami Tempatkan Teman-teman Dari Duk Capil Pak Dari Provinsi Maupun Dari Suku Dinas Di 103 Besok Kalau Tidak Salah Poskonya Pak Dan Di SMP Di Wilayah 1 Di SMK 26 Kita Memang Berkelanjutan Dari Tahun Ke Tahun Untuk Penerimaan Siswa Baru Ini Jadi Mudah-mudahan Kedepan Kalau Sudah Mengerti Semua Dari Sosialisasi Distrik Sendiri Sudah Menyeluruh Mencakup Kebawah Mudah-mudahan Aman Nah Untuk Di kami Bisa Pak Download Alpukat Betawi Yang online Tolong Mas Ditampilkan Untuk Alpukat Betawi Niduk Capil Memang kita Sudah Buka layanan Online Alpukat Betawi Bapak Ibu Bisa melihat Bisa Mendownload Apakah Memang Data kami Valid Bisa Dicek Di Alpukat Betawi Nah Ini untuk Membantu Karena sekarang Masa pandemi Mudah-mudahan Tidak ada penumpukan Makanya Semua Untuk Duk Capil Kita Lewat online Tapi tetap Yang namanya Masyarakat Terifikasi Akhirnya Duk Capil Juga Kadang-kadang Penuh Dari keluar Lobang Sampai Masuk Lobang Lagi Pak Asisten Ya mudah-mudahan Untuk Kedepannya Kita selalu Berkolaborasi Dalam hal PPDB ini Tidak ada lagi Masalah Dalam penerimaan Mas Siswa baru Di Tahun 2021 Karena Kita belajar Dari Tahun-tahun Sebelumnya Kebetulan kami Kemarin juga Sudah sosialisasi Dan dapat Bareng Di Dik 1 Di Kantor Wali Kota Pak Dengan Kasudin kami Dan sudah kami Utarakan Memang masih ada Hal-hal yang perlu Di Perbaiki Kami perbaiki Utama Di nomor-nomor HP Pak Nomor HP itu Memang Yang sudah Disebarkan di Medsos itu Memang harus Benar-benar Palit Dan benar-benar Direspon Takutnya Begitu HP tidak Masyarakat tetap Datang Dan berduyun-duyun Intinya Verifikasi data Ke Duk Capil Penerimaan Ke Di sedikit Hanya dari Duk Capil Barangkali itu saja Pak Kami siap mendukung Lima wilayah Lima Apa namanya Lima sektor Di kami Besok juga kami Bergantian Untuk operatornya Di SMP 103 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Yang tadi sudah Memaparkan materi juga Sosialisasi Penerimaan Siswa baru Tahun 2001 2022 Bapak Ibu Dengan disampaikannya Materi tadi Sebelum Kita akhiri Mungkin ada pertanyaan Kami membuka Sesi Pertanyaan Tapi karena Waktunya juga Tidak memungkinkan Kami batasi Pertanyaan Untuk sesi satu ini Sebanyak tiga pertanyaan Dipersilahkan Iya Bapak Dari sana Bukan dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Herwindo Dari FKKS Jakarta Timur Yang ingin saya tanyakan Kepada Disdik dan Dukcapil Ketika pelaksanaan Pendaftaran Murid Terkadang Yang saya lihat Setiap tahun itu Kasian saya melihat Dukcapil Karena apa Antara disdik dan Dukcapil itu Tidak sinkron Ini yang namanya Kadang-kadang masyarakat Dikerjakan oleh Sistem Karena apa Sudah ke Dukcapil Balik lagi Sudah ke Dukcapil Balik lagi Itu yang tadi dibilang Pak Wali Kota TikTok Jangan dilempar-lempar Jadi Jangan setiap tahun Begitu Terus Gitu Kasian yang ada di Sudin Dukcapil Ngelayanin masyarakat Yang disalahin itu Dukcapil terus Gitu Jadi saya minta Disdik dan Dukcapil Dari tahun ke tahun Buatlah sistem yang benar-benar Jadi gak Langsung dari disdik Datang lagi ke Sudin Gitu Itu kasian Masyarakat Yang kedua juga Untuk Sudin Dukcapil Mohon untuk Pendaftaran Yang baru ini Diutamakanlah Sektor Dan Yang dari Kelurahan dan Kecampatan Diutamakan Untuk masyarakat Yang daftar Jangan sampai Nanti masyarakat Kadang-kadang Maaf-maaf aja Di kelurahan Alasannya Macem-macem Oh ntar Tunggu dulu dah Besok Tolong diutamakan Untuk pendaftar Hari itu biar kelar Bu Biar diselesaikan Apa yang diperlukan Masyarakat Hari itu dikerjakan Gitu Jangan sampai Satu dua hari Gitu Terkadang Bu Haji Yanti Tegas Tapi di bawahnya Gitu Itu yang saya Cek seperti Kayak gitu Jadi Jangan masyarakat Sekali lagi Saya ambil bahasanya Pak Wali Kota Jangan masyarakat Dilempar-lempar Jadi selesai Di kelurahan Selesai Gitu Jadi biar dari Kelurahan Langsung ke sekolah Kasian masa pandemi ini Masyarakat Terutama ibu-ibu Gitu Jadi hanya Hanya itu aja Kepada distrik Dan Dukcapil Setiap tahun Yang saya tahu Itu itu Saya juga punya anak Kadang-kadang Sudah ada Yang tadi kata Bu Haji Yanti Benar Harus ke Dukcapil Kan gitu Verifikasi Terus Saya juga minta Untuk verifikasi Kadang-kadang Nik itu Tidak sinkron Bu Bisa gak Nik itu langsung Dari kelurahan Jangan lagi ke Sudin Karena kasian Misalkan yang dari Pasar Bu Ujung Ke Sudin Nanti balik lagi Kesekolahan Udah tutup Gitu Jadi hanya itu aja Yang saya pertanyakan Lebih kurangnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pada Bapak Dari FKKS Silahkan Apa mau dijawab Langsung Bapak Sambil ya Pada Pak Kasudin Dipersilukan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Sejahtera Untuk kita semua Pak Asisten Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat Yang kami Hormati Bapak Para Camat Para Lurah RT RW Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kelurahan Dan juga Forum Komunikasi Komite Sekolah Di wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur Berkaitan dengan PPDB ini Insya Allah Kami membuka Posko Di SMP 103 SMP 103 Itu Lokasinya Adalah Di Komplek Kopassus C Jantung Jalan R.A. Fadilah Bapak Ibu Sekalian Apabila Ada Pertanyaan Pertanyaan Berkaitan Dengan PPDB Agar Seperti yang Disampaikan oleh Pak Wali Kota Tadi Tidak Dipingpong Dipingpong Ini Biasanya Masyarakat Bertanya Tidak Pada Tempatnya Sehingga Jawabannya Tidak Jelas Maka Disuruh Kelurahan Disuruh Kemana Kewali Kota Dan Sebagainya Padahal Kami Sudah Berkoordinasi Dengan Duk Capil Jadi Seluruh Kepengurusan Atau Keperluan PPDB Ini Kami Sudah Koordinasikan Dengan Duk Capil Dan Nanti Di Posko SMP 103 Itu Akan Ada Petugas Duk Capil Dari Tingkat Kota Ada Petugas Duk Capil Dari Tingkat Ada Juga Dari Tingkat Yang Mewakili Kecamatan Sehingga Menurut Bapak Kasudin Duk Capil Permasalahan Permasalahan Berkaitan PPDB Bisa Diselesaikan Di Posko PPDB Ya Jadi Bapak Ibu Sekalian Pada Saat Nanti Ada Pertanyaan Pertanyaan Mohon Bisa Langsung Saja Ke Call Center Kami 0899 600 601 Dan 600 602 Insyaallah Akan Dilayani Dengan Sebaik-baiknya Nah Ini Merupakan Bagian Dari Pelayanan Kami Mudah-mudahan Masyarakat Jakarta Timur Dalam Melaksanakan Atau Dalam Ingin Bersama-sama Dalam PPDB 2021 Ini Dapat Terlayani Dengan Sebaik-baiknya Mungkin Itu Tambahan Dari kami Dan kami Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Asisten Terutama Juga Kepada Pak Wali Kemudian Kepada Para Camat Pak Mamat Dan Seluruhnya Kecamatan Di Wilayah Dua Jakarta Timur Yaitu Keramajati Makassar Cipayung Ciracas Pasar Buhu Dan Seluruh Bapak Ibu Lurah Di Lima Kecamatan Tersebut Kami Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Mohon Jika ada Masukan Atau Pertanyaan Bisa Dihubungi Langsung Ke Call Center Kami Soalnya Akan Tercatat Dan Akan Sampai Kepada Kami Dan Kami Akan Memberikan Jawaban Baik Melalui Nanti Bisa Bisa Jadi Kami Berikan Jawaban Melalui IG kami IG Sudin Pendidikan Wilayah Dua Jakarta Timur Beberapa Informasi Nanti Kami Akan Berikan Melalui Sarana Media Sosial Seperti Ini Mudah-mudahan Kami Semuanya Dan Kita Semuanya Sehat Sehingga Kita Bisa Menjalankan PPDB Ini Dengan Sebaik-baiknya Untuk Masyarakat DKI Jakarta Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Kepada Yang sudah Menjawab Langsung Pertanyaan Dari Bapak Dari FKKS Baik Mungkin Ada lagi Yang mau Ditanyakan Atau Disampaikan Pada Kesempatan Siang Hari ini Saya Ibu Oh ya Yang dari Duk Capil Masa pandemi Apalagi Pak Kemarin ini Kami sudah Mulai Kita tidak Menerima warga Istilahnya Tapi Yang namanya Duk Capil kan Pak Begitu orang Salah Rubah Dari Kawin ke Belum kawin Kan perlu data Dari kawin Ke belum kawin Menurut pengakuan Belum kawin Kawinnya katanya Kawin nikah sirih Yang nikah sirih Kan status kami Sudah ada Tercantum disitu Kawin belum tercatat Terus minta dirubah Tidak kawin Atau belum kawin Itu Yang seperti itu Di Sudin itu banyak Perlu verifikasi Iya Perlu verifikasi Kalau Enak-enak dulu Datang baik-baik Ke Sudin Duk Capil Mau kawin Bu Datang Untuk mau ini Bu Ganti KTP-nya Jadi kawin Begitu ribut Antara keluarga Datang lagi Ke Sudin Duk Capil Marah-marah lagi Bu ini minta dirubah Saya sudah tidak pernah ketemu Sudah tidak akan sinapkah Nah itu juga tugas Duk Capil Nah itu kan perlu verifikasi Memang kami selalu Ada nomor kontak Untuk yang seperti Verifikasi nik Pak Erwin Tidak perlu lagi datang Ke Suku Dinas Bahkan teman-teman Di sektor Di kelurahan Itu sudah kami buatkan Grup Kalau memang ada warga Tidak perlu Apalagi ini jauh-jauh nih Wilayah dua Jauh nih Pak Kalau wilayah satu Pulau Gadung Masih wilayah kami Pak Tapi kalau udah wilayah Dua ini Memang jauh-jauh Jangan datang Arahkan ke Suku Dinas Perlu teman-teman dari Masing-masing petugas Ke grup Nah itu sudah kami lakukan Dan mudah-mudahan Masyarakat lebih mengerti Hingga tidak Mau ketemu juga Tatap muka dengan kami Kalau memang datanya Bisa di verifikasi Lewat online Itu aja Kami tidak perlu Istilahnya datang Warga ke kami Kalau memang Data bisa kami verifikasi Di online Begitu Pak Erwin ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye